Intro Dari dataran tinggi tanah besumah, Gunung Demu, Sumatera Selatan Itilah berita pagar alam wasjenak Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berita pagar alam hari ini Bertemu lagi dengan Mbak Dwi di Pagran Post Channel Di sini juga bersama Mbak Cepi Mbak Cepi, untuk hari ini ada berita apa saja? Tentunya banyak sekali berita pagar alam hari ini Salah satunya, demi mendongkrak perekonomian masyarakat Kelurahan Tanjung Agung, Gelar Sosialisasi, Pengembangan UMKM Berikut liputannya Demi mendongkrak perekonomian masyarakat pihak Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pagran Selatan, Menggelar Sosialisasi, Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Mendengar Kegiatan di Pusat Di Allah BBI Kota Pagran Alam Dibuka langsung Jembat Pagran Alam Selatan John Hasman, SIP, MM UMKM ini merupakan pelaku usaha terbesar saat ini Untuk memulihkan perekonomian kegiatan sosialisasi ini Sangat penting untuk dilaksanakan Guna memberikan ilmu pengetahuan serta pengalaman Bagi para pelaku usaha Sementara Lura Tanjung Agung, Wawan Apriansa SE Mengungkapkan sosialisasi tentang UKM Sengaja dilaksanakan sebagai upaya Untuk membantu masyarakat Kelurahan Khususnya para pelaku usaha Meningkatkan perekonomian Untuk jumlah peserta dalam sosialisasi ini Sebanyak 60 orang Semuanya pelaku usaha Yang ada di wilayah Kelurahan Tanjung Agung Edo Pagar Alam Post Channel Hasil rapat evaluasi Satgas COVID-19 Kota Pagar Alam bersama Farkopimda dan FKUB Larangan persedekahan mulai dilonggarkan Ini TN Berdasarkan hasil rapat evaluasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Pagar Alam Bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Pagar Alam Dan Forum Komunikasi Umat Beragama Larangan Persedekahan atau Hajatan Yang sebelumnya dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Nomor Surat 20 Garing Satgas COVID-19 Mulai dilonggarkan Wali Kota Pagar Alam Alpian Mawas Kodi Esha Sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Yang memimpin rapat di ruang rapat Bersama 1 Sedako Pagar Alam Menuturkan evaluasi ini dilakukan Setelah adanya koordinasi Antara Satgas Daerah dengan Satgas Provinsi Selain itu terangkapian Melihat paparan COVID-19 di Kota Pagar Alam Dalam beberapa hari terakhir Cukup baik Dengan kasus sembuh yang semakin banyak Dibanding penambahan orang terpapar atau positif Dikatakan kapian Pelonggaran larangan hajatan juga diambil Dengan mendengarkan usulan beberapa pihak Dan apabila dilaksanakan juga dengan peraturan ketat Terutama dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19 Kapian menambahkan Untuk kapasitas ruangan dalam menerapan jaga jarak Maka tidak boleh lebih dari 4 lokal tenda Dan tidak boleh melakukan hajatan dengan menggunakan hiburan Sementara Kapolres Pagar Alam AKBP Doligumara SIKMH menambahkan Jika melihat kurva atau data paparan COVID-19 Dari Oktober-Desember Menunjukkan tren positif akan tetapi Dengan kesepakatan bersama Yang merupakan perubahan dari kesepakatan bersama sebelumnya Yakni soal larangan hajatan Maka mau tidak mau Tindak tegas bagi mereka yang melanggar Juga harus diterapkan Yang artinya Baik camat maupun polsek Wajib melakukan audit kepada pemilik hajatan 3 hari sebelum hari hajadi Untuk memastikan Bahwa mereka yang akan melaksanakan persedekahan Sudah menerapkan protokol kesehatan atau tidak Edo Pagar Alam Post Channel Perangguka SMP Negeri 2 Kota Pagar Alam Berhasil meraih prestasi Di ajang perkemahan Akhir tahun 15 tahun 2020 Berikut ributannya Perangguka SMP Negeri 2 Kota Pagar Alam Berhasil menduai prestasi membanggakan Pada ajang perkemahan akhir tahun Perata kelima tahun 2020 Yang diadakan kuarca Perangguka Kota Pagar Alam belum lama ini Pembina Perangguka SMP Negeri 2 Kota Pagar Alam Sandra Fernandez SPD Melalui Pembina Perangguka Puteri Perata kelima tahun 2020 Dengan prestasi diukir ini Kita tentu memberikan apresiasi Dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pembina Perangguka dan peran serta Seluruh keluarga besar SMP Negeri 2 Kota Pagar Alam Yang ikut mendukung Kita jangan menyerah Karena pandemi Corona ini Tidak boleh menyerah Untuk meraih prestasi Edo Pagar Alam Post Channel Untuk berita selanjutnya Forum Keserahsian Sosial Bada Begimpun Kampung Purwosari Menggelar Dialog Kematik 2 Dalam bererak semangat gotong royong Ini tayangannya Forum Keserahsian Sosial Bada Begimpun Kampung Purwosari Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Menggelar Dialog Kematik 2 Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan Memperat persatuan dan semangat gotong royong Kegiatan Dialog Kematik 2 Dihadiri Toko Agama Toko Masyarakat Pembina FKS Bada Begimpun Jimmy Pasla SKMMM Pemerintahan Setempat dan Masyarakat Dalam kesempatan inilah Masyarakat menyampaikan terima kasih Terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan FKS Bada Begimpun Mereka menilai kegiatan FKS Mampu memperat persatuan Meningkatkan semangat gotong royong Juga telah memberikan solusi Dari permasalahan yang dihadapi masyarakat Markus menyampaikan Ucapan terima kasih kepada berbagai pihak Terkhusus kepada Kementerian Sosial Belalui Diktorat PSKBS Dinsos Pagirelam Dan lainnya Yang telah memberikan dukungan Kita juga sudah membangun Tugu Keserasian Sosial Sebagai ucapan terima kasih kepada Kemensos Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagirelam merampungkan evaluasi Terhadap kemampuan baca tulis Al-Quran Siswa kelas 4 SD atau MI Sekota Pagirelam Evaluasi ini berjalan dari 7-14 Desember 2020 Di lima kecamatan Hal ini dilakukan untuk mengetahui Sejauh mana Kemampuan para peserta didik Dalam membaca dan menulis Al-Quran Tercatat 2,593 siswa kelas 6 SD atau MI Sekota Pagirelam Yang telah dievaluasi Kemampuannya membaca dan menulis Al-Quran Maka tersebar di lima kecamatan Pagirelam Selatan Pagirelam Utara Dempu Utara Dempu Tengah Dempu Selatan Tim penguji datang langsung Ke tempat siswa tersebut di sekolah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagirelam Haji Halmin Heryadi SPD MPD Didampingi Kabit Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal Deli Andriani SEMM Menyampaikan evaluasi Ini merupakan cara Untuk mengetahui perkembangan kemampuan Membaca dan menulis Al-Quran Beserta didik Sehingga pihaknya bisa memberikan catatan dan pertimbangan Terkait kemampuannya Halmin menyampaikan terima kasih Kepada seluruh pihak yang telah membantu Pelaksanaan evaluasi ini Terutama kepada tim penguji Yang telah ditunjuk Sehingga evaluasi ini berjalan lancar Edo Pagar Alampos Channel Berita terakhir Pagar Alampos hari ini Aksi sosial dengan mengikuti protokol kesehatan COVID-19 Terus digaungkan komunitas dedikasi tim dan Pagar Alampos Ini TNB Aksi sosial yang tak luput Dengan selalu mengikuti protokol kesehatan COVID-19 Terus digaungkan anggota komunitas dedikasi tim DETIM dan karyawan narian umum Pagar Alampos Korana Jumlah Besemah Semangat kebersamaan dan peduli terhadap sesama Membutuhkan Menjadi perhatian penting dari anggota komunitas DETIM Kota Pagar Alam Terutama dalam membantu saudara-saudari Yang hingga kini masih tertimpa kesulitan Giat Bakti Sosial Baksos itu Seperti halnya penyaluran bantuan kepada Adinda Kiana Nafiza Balita Seorang Balita berusia 11 bulan Dieduga menderita Hidrocefalus Warga Bedeng 12 Kurami Lama Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Ibu Tumira Terkena penyakit tumor di Usus M. Rizal Warga Bedeng Munir Serta Amori Di Gunung Kendang Ungkap JM Harian Umum Pagar Alampos Almi Diansa Eshum Melalui ketua komunitas DETIM Kota Pagar Alam Mirko Andrial Didampingi Korlap Sihabudin MZ SPD Dan Dimas Dikatakan Dimas Bagi saudara-saudari Terketuk hatinya Untuk membantu saudara Yang membutuhkan uluran tangan Dapat menyalurkan bantuan donasi Di nomor rekening Bank BNI Atas nama Harian Umum Pagar Alam Pos 07-33-92-0-0-0-4 Atau bisa langsung ke komunitas DETIM Di Komplek PAM RT3 RW 2 Kelurahan Alun 2 Kecamatan Pagar Alam Utara Bantuan Donasi Anda Akan disampaikan Dan disalurkan langsung Ke mereka yang benar-benar Membutuhkan Itu Pagar Alam Pos Channel Terima kasih telah jaksikan Tengah kami Di Pagar Alam Pos Channel Jangan lupa Like, Subscribe, dan Comment Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih Si альной Akan Tahjah Sampai